Hai semuanya, kira-kira dan hari ini aku pengen ngasih tau kalian nih lesep-lesep DIY yang bagus untuk membuat masker organik kalian sendiri di rumah dan bahannya ini cuma modalnya Rp 5-10.000 doang jadi murah banget guys jadi ini kalian harus cobain dan ini seampuh itu untuk jerawat semua orang udah membuktikan jadi aku udah ngerangkum semua bahan ini gimana sih yang paling bagus buat muka kalian yang berjerawat dan juga gak ada efek sampingnya tenang aja karena dia bahan-bahannya alami dan juga gampang dicarinya nah aku punya 3 resep ataupun 3 DIY masker yang kalian bisa pilih salah satunya karena mungkin beberapa orang gak punya semua bahan tiga-tiganya ini kalian cuma butuh pilih salah satu aja yang 3 resep yang bakal aku kasih tau ke kalian ini makanya aku pilih 3 option biar kalian bisa pilih salah satu yang paling gampang menurut kalian gitu jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai aja ke DIY yang pertama jadi yang pertama adalah dari oatmeal dan madu pasti udah banyak banget nih yang dengar oatmeal dan madu itu masker yang bagus banget buat kulit kalian yang berjerawat bekas cerawat peruntusan hempas lah sudah dengan masker ini yang kalian butuhin ini adalah 1 sendok oatmeal dan oatmealnya ini kalian sedul pakai air jadi bentuknya tuh kayak oatmeal mateng gitu terus 1-2 sendok teh madu dan setelah itu kalian campur keduanya dan setelah kalian campur keduanya kalian langsung olesin aja ke muka kalian dan kalian damin 10-20 menit untuk hasil yang maksimal karena dia ini adalah bahan yang alami tenang aja guys kalian bisa pakai ini setiap hari buat kalian lihat nih hasilnya gimana sih di muka gue apakah bagus apa enggak nah yang kedua adalah jeruk nipis nah disini kalian butuhin cuma 1 jeruk nipis terus 2 sendok madu dan sedikit garam nah habis itu jeruk nipisnya ini kalian peras kalian campur sama madu dan juga garam tadi nah kalian pijat di muka kalian selama 5 menitan gitu dan kalian diemin sampai kering selama 15 menit ini video yang ketiga dan aku sering banget pakai cara yang ini selain si oatmeal aku sering banget pakai cara ini yaitu ada dari Gerinti this is my all time favorite karena dia alami dan dia juga pastinya aman di kulit dia bikin bekas jerawat cepet hilang dia bikin jerawat cepet kering dia bikin kulit alus dia bikin komedo hilang jadi dia sebagus itu dan dia ini all in one guys jadi minumannya itu emang berhasil buat dalam tubuh buat bikin jerawat juga hempas dan ampasnya juga dia tuh bagus banget untuk mempercepat menghilangkan jerawat kalian karena kalian udah minum teh hijaunya aja itu udah bagus banget untuk menghilangkan jerawat kalian tapi kalau kalian pas kalian pakai ampasnya juga ini bagus banget buka kalian bakal lebih glowing jerawat kalian bakal hempas bukas jerawat kalian memudar berarti kalian juga udah baik-baikan gitu terus juga muka kalian yang terlalu berminyak bisa dihilangkan minyaknya atau dikurangi bukan dihilangkan sih lebay banget kalau dihilangkan tapi dikurangi nah caranya gampang banget guys tergantung sih tergantung cara setiap teh hijau itu brandnya beda-beda caranya diseduhnya itu durasinya berbeda-beda kalau aku aku pakai yang punya dilma dia cuma butuh diseduh selama 2 menit dan aku angkat ampasnya aku minum teh hijaunya dan juga ampasnya aku pakai maskeran nah maskernya ini kalian diaminya selama 30 menit dan kalian cuci nah kalau kalian yang pengen hasil lebih maksimal lagi kalian bisa campur sama madu karena madu juga bagus banget loh untuk jerawat dan juga bekas jerawat di muka kalian kalau kalian pengen hasil lebih maksimal ataupun lebih cepat kalian bisa campur dengan madu tapi kalau kalian gak ada madu dan cuma ada teh hijau di rumah itu udah bagus banget guys jadi itu aja kalau kalian punya request tentang video apa sih yang aku harus bikin selanjutnya tips-tips apa yang aku harus bikin kalian bisa komen di bawah sini dan kalau kalian suka jangan lupa di like jangan lupa juga buat di subscribe biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku semoga kalian suka sama video ini and I'll see you guys on my next video bye guys